Intro Hey guys, selamat berjumpa lagi di Manggala Tutorial Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara setting remote multi atau setting remote serbaguna untuk TV LCD atau LED merek sub Seperti sobat-sobat ketahui, apabila remote milik kita rusak atau hilang kesal sekali kan tidak bisa mengganti channel dari siaran televisi yang di TV kita Untuk itu, saya berikan tutorialnya Sebelum menyimak tutorialnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya lalu like dan share dan komen supaya sobat-sobat bisa melihat video tutorial lainnya di Manggala Tutorial Channel dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya Oke langsung saja Untuk setting remote TV multi khususnya untuk TV LCD atau LED merek sub yang pertama dipersiapkan adalah tentunya televisinya sendiri ya televisinya ini saya pakai 24 in merek sub jenisnya LED dan tutorial ini berlaku juga untuk TV LCD ya yang kedua adalah remote serbaguna remote serbaguna yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah ini ya remote serbaguna merek joker kalau untuk remote serbaguna yang lainnya belum tentu jadi ya kalau yang ini memorinya sangat banyak sekali disini ada tulisan untuk TV LCD LCD LED dan HDMI berarti ini akan support untuk TV LED dan LCD Oke kita buka dulu dari kemasannya pada kemasan remote ini biasanya disertakan buku panduan ya buku panduan yang berisikan berbagai macam data berbagai macam merek TV ini karena remote serbaguna atau remote multi ini menggunakan kode ya disini ada berbagai macam merek TV juga ada berbagai macam merek digital receiver karena remote ini berfungsi juga untuk digital receiver parabola pada saat pembelian biasanya tidak disertakan dengan batu baterai ya maka dipersiapkan batu baterai seperti ini batu baterai yang digunakan adalah seperti batu baterai untuk jam dinding ya size-nya A2 size-nya A2 2 buah batu baterai kita masukkan dan membukanya kita tekan ya yang ada tanda ini kita tekan nah akan terbuka dan ini betul belum terisi dengan batu baterai kita isikan batu baterai-nya yang ada per-peran-nya ini masukkan kutub yang rata di batu baterai yang ada per-peran-nya ini untuk yang rata dan untuk yang nggak ada per-nya itu untuk yang positif seperti ini ini yang satunya juga seperti ini setelah sudah dimasukkan kita tutup kembali yang perlu diperhatikan adalah cara awalnya ya yaitu lihat tombol di remote tulisan set untuk beberapa merek remote tombol set ini tulisannya cukup hanya ada tulisan S besar saja ya tekan tombol set ini ditahan dengan jempol ya ini ini ditahan dengan jempol tahan lalu tekan tombol power yang sebelah sini yang logonya power ini ya tombol kita set tekan tombol set ulangi ya tekan set lalu tekan power jangan kelamaan ya tekan tombol setnya kita ulangi lagi tekan tombol set lalu segera tekan tombol power tekan tombol set dengan jempol tekan tombol power maka remote akan menyala lampunya nih ada lampu merah menyala lalu kita masukkan kodenya tadi untuk TV sub LCD atau LED itu 5 1 5 maka lampu indikator di remote akan padam lalu kita arahkan pastikan TV nya sudah tersolok ke listrik dan kondisi standby seperti itu menyala merah kita tekan tombol power ya tombol power ini tombol power ini ya tekan maka lampu indikator kalau berhasil lampu indikator di TV akan berubah menjadi warna hijau mohon maaf sekali saya tidak menayangkan siaran TV nya karena pernah saya tayangkan itu kena hak cipta ya dan untuk mematikannya tinggal mematikan dengan tombol power lagi seperti ini untuk penyettingan ini cukup satu kali saja satu kali saat awal pembelian remote nya atau biasanya kalau ganti batu baterai disetting ulang ya nanti kesananya setiap kali akan menggunakan remote ini tidak perlu disetting lagi cukup langsung menggunakannya saja kecuali untuk TV yang lain oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat tentang cara setting remote multi atau serba guna untuk TV LCD dan LED merek sub sampai berjumpa lagi bye bye